Intro Halo, selamat datang di Bonbons Kitchen Jadi di video kali ini saya mau share sedikit tentang bagaimana menghasilkan kuih yang enak dan tidak bantat jadi ini saya bagi sedikit saja dari pengalaman saya jadi mungkin banyak kurang-kurangnya jadi teman-teman bisa nambahin nanti bisa tulis di kolom komentar ya oke, jadi yang pertama langsung aja ini yang perlu diperhatikan adalah saat membuat cake pastikan telurnya bagus kualitas telur itu baik tentunya tidak busuk dan yang juga paling penting adalah jumlah telur disesuaikan dengan resep kalau baiknya itu ditimbang jadi kalau di resep ditulis 6 itu kita pakai biasanya telur tanpa cantang itu beratnya 50 gram jadi tinggal dikali jumlah yang tertulis di resep itu supaya jumlah telurnya pas dan nanti hasil pengucokannya itu bagus oke, yang kedua adalah bahan kering jadi bahan kering itu ada susu, tepung tepung maizena itu dicampur kemudian diayak terlebih dahulu atau bisa juga diayak saat hendak dicampurkan di adonan putihnya jadi harus diayak ya itu untuk mencegah dia bergerindil besar-besar sehingga dia nanti akan terperangkap di adonan putih malah nanti setelah matang itu akan terlihat tepung yang tidak tercampur rata nah untuk pemilihan tepung itu disesuaikan dengan resep jadi bisa menggunakan tepung protein rendah juga bisa menggunakan tepung protein sedang atau serba guna disesuaikan dengan resep yang ada karena biasanya ada beberapa cake yang lebih bagus menggunakan tepung protein sedang dan ada beberapa cake yang lebih baik menggunakan tepung terigu protein rendah nanti dilihat lagi resepnya yang selanjutnya itu adalah bahan cair bahan cair itu bisa minyak, bisa santan, bisa juga dengan mentega atau margarin nanti dipilih disesuaikan dengan resep yang ada nah hal penting ya terutama dalam mencairkan mentega atau margarin tidak boleh sampai mendidih jadi kalau mendidih itu kita akan memisahkan antara minyak dan lemak yang terkandung dalam mentega atau margarin itu nah hasilnya apa? cake-nya jadi seret bisa, cake-nya jadi bantat bisa jadi saat mau mencairkan mentega itu sebaiknya gunakan api yang kecil saja biarkan dia leleh sampai kurang lebih 50-70% nya saja nah jika sudah cukup matikan apinya lalu aduk menteganya tadi yang sudah mencair itu agar seluruh mentega itu mencair sempurna jadi tidak perlu langsung dinyalakan dari awal sampai akhir apinya ya setelah itu pindahkan ke wadah lain supaya suhu dari mentega cair itu turun jadi kalau mau campurkan mentega cair ke dalam adonan itu harus kondisinya suam-suam lah paling tidak atau lebih baik malah suhu ruang ya tidak boleh masih panas terus dicampurkan ke adonan maka dari itu mencairkan mentega selalu dilakukan di awal persiapan pembuatan kue jadi bukan terakhir mau mencampurkan baru dilelehkan ya untuk lemak seperti itu jadi teman-teman juga bisa pakai santan seperti ini ya atau dikombinasikan ketiga-tiganya atau dua diantaranya juga boleh jadi nanti disesuaikan dengan resep dan dihitung berapa gram keperluannya atau berapa cc keperluannya lalu yang berikutnya adalah menggunakan emulsiver seperti ini ya teman-teman boleh tidak pakai emulsiver? jawabannya adalah boleh emulsiver itu sudah masuk dalam BPOM jadi sebenarnya dia aman untuk digunakan asal penggunaannya sesuai dengan takaran ya tidak berlebihan kalau terlalu sedikit juga belum tentu bisa naik adonan, kocokan adonan telurnya apalagi telur yang digunakan itu tidak segar nah emulsiver dibutuhkan untuk telur-telur misalnya yang sudah tidak terlalu segar lagi atau memang membutuhkan dorongan untuk membentuk adonan telur yang lebih kokoh, lebih kuat misalnya dalam pembuatan roll cake yang ekonomis yang kuning telurnya sedikit kita bisa bantu dengan dorongan menggunakan emulsiver seperti ini ya penggunaannya tetap harus sesuai resep jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit penggunaan terlalu banyak emulsiver membuat cake itu jadi bermah ya dia kurang kokoh, cepat sekali naiknya tapi nanti hasil akhirnya cake-nya bermah begitu, dan juga tentu tidak terlalu baik untuk kesehatan ya kalau penggunaan yang terlalu sedikit itu juga nanti malah tidak naik adonan, kocokan adonan putih kocokan adonan telurnya jadi memang sebaiknya disesuaikan dengan resep karena biasanya resep yang bagus itu takarnya sudah pas, sudah bagus begitu bolehkah di skip? boleh jadi kalau teman-teman tidak mau pakai emulsiver itu boleh dengan catatan, telur yang digunakan benar-benar segar oh iya sedikit tips dari saya ya kalau milih emulsiver itu pilih merek apa saja boleh nanti disesuaikan dengan kebutuhan tapi yang paling penting adalah kalau pakai emulsiver seperti ini jika sudah dibuka saran saya jangan dipakai lebih dari seminggu kalau sudah lewat dari itu sebaiknya dibuang saja karena kualitasnya sudah turun jadi cake-mu kalau tahun pakai banyak dia itu tidak mau kental tidak mau bagus hasilnya dan yang lebih parahnya lagi setelah dipanggang dia turun saya pernah kejadian seperti itu penyebabnya adalah karena emulsivernya tidak megang tidak kuat dia jadi sebaiknya kalau sudah seminggu sudah sering dipakai kemudian masih sisa seminggu setelah dibuka itu sudah tidak usah dipakai lagi jadinya lebih baik kalau memang bikin kuenya itu jarang-jarang beli saja yang kecil yang kemasan seperti ini tertutup rapat daripada beli besar tapi hanya dipakai jarang-jarang akhirnya kualitasnya sudah turun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi kental adonan kocokan telur itu harus kental berjejak ya jadi kentalnya itu harus seperti ini apalagi untuk terigu-terigu banyak jadi sebaiknya kentalnya ya seperti ini jangan terlalu encer lagi sebab karena terigu banyak itu pengadukannya kan jadi lumayan lama jadi dia butuh kekuatan adonan yang kokoh seperti ini biar tidak ambles jadi udara yang sudah terlanjur terbentuk di dalam adonan telur ini tidak mudah turun begitu ya seperti ini jadi kalau adonannya jatuh seperti itu kentalnya dia tidak langsung menghilang ya dia masih ada tertinggal jadi kentalnya harus seperti ini kalau kocokan ini benar, tepat kuenya tidak bantat jadinya kuenya bisa enak begitu ya selanjutnya kita mau campur ini bahan kering ya bahan keringnya ini sudah dicampur seperti ini ya ada susu bubuk, maizena dan tepung terigu nah ini kita ayak boleh di atasnya jadi kita akan tambahkan itu perlahan-lahan ya tidak langsung semua seperti ini kita bagi jadi sekitar dua bagian terus kita aduk balik nah jadi aduk balik itu seperti ini dari atas dari bawah ke atas ya bukan di aduk dari kiri ke kanan ya ini untuk mencegah kuenya bantat jadi udaranya yang terbentuk dalam adonan ini tidak keburu ambles turun ke bawah diaduk pelan-pelan aja kalau baru-baru mulai bikin cake sebaiknya pelan-pelan seperti saya ini saya juga pemula jadi saya juga kalau ngaduk itu ya pelan-pelan seperti ini tidak perlu ngaduknya cepat-cepat ya jadi kalian kalau mau belajar itu sediakan waktu khusus jadi tidak usah buru-buru ngerjainnya nah seperti ini cukup kemudian kita tambahkan lagi ya kita aduk lagi dari bawah ke atas ya aduknya lipat seperti ini ini diaduk balik atau aduk lipat aduknya pelan-pelan aja selamat menikmati nah seperti ini ya adonannya tetap kokoh dia tidak turun ya jadi ngaduknya cukup seperti ini saja jangan diaduk terlalu lama nanti kalau over make gluternya keburu terbentuk kuenya bisa keras ya nah selanjutnya ini kita ambil sedikit ini kita pakai teknik pancing namanya ambil sedikit kira-kira sepertiganya ya sepertiga adonan seperti ini kemudian kita campurkan dengan bahan cair campurkan semuanya ini boleh agak cepat tidak apa-apa ya tidak usah terlalu lama karena ini kita kejar supaya adonan yang di wadah besar ini tidak keburu turun karena terlalu lama didiamkan nah kalau untuk baru-baru bikin kue saya sarankan coba cara ini saja apalagi untuk cake-cake yang penggunaan terigu banyak nah ini sudah tercampur ya nah selanjutnya itu kita pindahkan ke wadah yang lebih banyak adonannya oke aduk balik pelan-pelan aja nah seperti ini ya konsistensi adonan akhir itu harus tetap kental dan berjecak seperti ini tidak boleh cair kalau cair termatis kuenya jadi ambles nanti bantap juga nah diaduknya harus seperti ini dan tidak perlu over mix ya nanti kuenya juga jadi keras ini sudah bisa ini sudah bisa dituang di loyang ya seperti ini nah ini adalah cake yang sudah siap dipanggang jadi sebelum memanggang itu pastikan oven sudah kita panaskan dari awal ya panaskan di suhu sesuai dengan resep jadi kalau baru awal sebaiknya patuh sama resep dulu nanti setelah itu baru mulai otak atik sendiri boleh disesuaikan dengan ovennya selamat menikmati 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 Terima kasih.